selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini satu kejadian yang akan dialami oleh manusia nanti di akhirat ini dikabarkan, difirmankan oleh Allah SWT dan oleh kita semuanya sebagai satu gambaran tentang apa yang akan dialami oleh manusia di akhirat Allah menikmati Allah menikmati disini adalah ketika ruh, jiwa itu kemudian dipertemukan beberapa musuh hasil menjelaskan terkait dengan bagaimana manusia itu kemudian nanti dikumpulkan, manusia itu di akhirat nanti disabukan ada yang menyampaikan bahwa yang pertama manusia itu yang baik yang baik amal solimnya akan dipertemukan yang tidak dari sedangkan orang-orang yang kemudian banyak amal buruknya banyak kejahatan yang dilakukan semasa hidup di dunia maka dia akan dikumpulkan dengan parasita yang kedua ada yang menyampaikan juga bahwa manusia ini akan dikumpulkan dengan muslim dengan muslim nasrani dengan nasrani yahudi dengan yahudi majusi dengan majusi itu yang dimaksudkan dikumpulkan nanti supaya hidup dan menunggu suhu-suhu maka penilai yang kemudian akan menjadi satu gambaran bagi kita semuanya yang akan berbeda akan diarahkan bagi manusia manusia akan dikumpulkan dengan siapa yang kemudian memiliki satu kesamaan dunia maka ada tiga hal zaman sekalian yang kemudian ingin kita capai dari apa yang sudah difirmankan oleh Allah dalam ayat ini bahwa setiap manusia akan dikumpulkan dengan yang sama dengan dirinya maka satu pertumbuhan satu perkumpulan satu komunitas di dunia ini saja seringkali kita mendapati manusia itu akan dikumpul dengan sebuah komunitas yang memang sesuai dengan satu hal yang diinginkan dengan sesuatu satu hal yang kemudian disukai maka ada tiga hal yang kemudian bisa kita lakukan dalam rangka untuk memberikan satu peluang bagi diri kita semuanya di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang yang mendapatkan satu predikat sohidul quran orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran yang pertama adalah menumbuhkan rasa cinta dalam diri kita semuanya dengan Al-Quran terima cinta mendengarnya cinta membacanya cinta memahaminya cinta mentadakurinya itu yang kita tanamkan dari diri kita semuanya yang pertama untuk membiring mengkondisikan diri kita bertemu dengan komunitas-komunitas yang dekat dengan Al-Quran maka harus kita tanamkan rasa cinta dalam diri kita semuanya terhadap Al-Quran yang kedua adalah kita baru merasa untuk terhadap Al-Quran itu dalam mendapatkan satu pahala maka pahala yang kemudian Allah tetapkan sedemikian jelas perhitungannya itu adalah pahala membaca Al-Quran Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita semuanya bahwa setiap itu dengan sepuluh kebaikan maka mencari pahala yang kemudian itu menjadi kebutuhan kita seperti Allah itu benar-benar akan sedemikian tergambar mudah tergambar cenas adalah ketika seseorang kemudian merasa putuh dengan pahala dan kemudian dilakukan dengan membaca Al-Quran kebutuhan yang kedua yang harus kita bangun dalam diri kita semuanya adalah kita hidup ini membutuhkan panduan kita hidup ini membutuhkan petunjuk dan panduan yang paling kita butuhkan dalam menjalankan kehidupan ini agar mendapatkan satu kebahagiaan dan juga keselamatan ketika ketika petunjuk itu ada dalam Al-Quran sedangkan yang ketiga dalam rangka kita memiliki peluang untuk bisa berkumpul dengan orang-orang yang akrab dengan Al-Quran adalah dengan menghadiri majlis-majlis yang kemudian disitu dijadikan tempat untuk mempelajari Al-Quran apakah belajar membelajar apakah belajar tafidnya setoran atau belajar tafsir maka tiga hal tadi jemaah yang diramati oleh Allah menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran membangun rasa untuk terhadap Al-Quran dan yang ketiga menghadiri kajian-kajian majlis-majlis yang disitu dipelajari Al-Quran maka tiga hal itu yang bisa kita lakukan sebagai bentuk upaya untuk mendapatkan satu motivasi dalam diri kita senantiasa menjadikan diri kita memiliki peluang untuk berkumpul di akhirat nanti bersama orang-orang yang dekat dengan Al-Quran semoga Allah menanamkan kecintaan dalam diri kita semuanya sebagai pribadi yang cinta terhadap Al-Quran sebagai pribadi yang butuh terhadap Al-Quran dan sebagai pribadi yang gemar untuk menghadiri kajian-kajian Al-Quran terima kasih atas perhatian mohon maaf kalau tidak ada kata-kata yang kurang terkena selamat terima kasih terima kasih